Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Hai hai Kemarin malam aku iseng Nostalgia lagi sama didi aku sendiri Jadi aku nonton video Pertama aku yang aku upload di Youtube Tadaaa, yang ini Jujur, pertama kali aku nonton Aku langsung self-hoc sama kulit aku Ya pentes aja, gak heran Gak kalian, saudara-saudara aku Bahkan temen-temen aku nyangka aku tuh suntik putih Padahal enggak guys Aku tuh gak pernah suntik putih Bahkan di infus aja tuh aku belum pernah Dan karena itu Aku tuh jadi inget lagi sama masa-masa aku Berjuang mati-matian Guys, untuk upload up Bukan berarti aku tidak mensyukuri Keadaan aku ya Tapi justru saking aku sayangnya Sama didi aku sendiri, aku tuh pengen Punya friendship terbaik dalam didi aku sendiri gitu loh Ditambah, gak sedikit juga sih sebenernya Waktu aku kecil itu aku dibully lah Di-eject lah Dibilang rekil Dibilang cungkring Kurus gitu kayak ya Itu deh So, kalau misalkan kalian lagi ada di posisi kayak aku Gak apa-apa guys Gak perlu dibalas sekarang Kita diem-diem aja Tapi nanti itu kayak Boom gitu So, ini dia beberapa hal yang aku lakuin Untuk glow up Let's get started Yang pertama Aku harus punya skin care routine Body care routine Dan hair care routine Ya, mulai aku masuk SMA Itu aku udah mulai memperhatikan perawatan Aku gitu ya Sebenernya sih dari SMP aku udah pake skin care Cuman Pas masuk SMA aku tuh bener-bener mempelajari Skin care itu Ilmu-ilmu skin care itu tuh apa Sampai kayak bisa dibilang Aku lebih hafal Ilmu skin care dibanding Mata pelajaran SMA aku saat itu Ya guys, kalian juga cari tau dulu Skin care routine itu apa Kalian cari tau di Google Atau kalian nontonin Youtube Itu aku juga dulu kayak gitu guys Tentuin dulu tipe jenis kulit kalian tuh apa Biar kalian tuh bisa cocok sama skin care routine Yang kalian pake nanti Terus body care Aku tuh dulu fokus untuk mencerahkan kulit aku Aku rajin banget guys Seminggu 2 kali Bahkan 3 kali Luluran pake body scrubnya Shinzui Yang putih ini Ini legend banget ya Pokoknya body scrubnya Shinzui tuh juara banget Sumpah No endorse Tapi setiap sign emang juara banget Atau gak aku rajin suka ganti-ganti pake DIY masker Yang aku buat sendiri Atau gak aku bikin juga body scrub dari coffee Itu dulu aku sering banget pake body scrub coffee Buat DIY gitu sendiri Itu juara banget juga Untuk ngelembapin sumpah Bagus banget Oh terus aku juga pake body lotion setiap hari ya Oke Ini adalah koleksi body lotion aku Yang bisa aku pegang ya Sisanya masih ada di meja Rias aku Ini yang bisa aku pegang Dan paling sering aku pake itu Aku bisa tau Body lotion yang paling ampuh mencerahkan Itu ada Nivea Ini kan screenshot aja Terus Vaseline Nah sekarang ini yang lagi viral guys Best combo 2 ini Ini beneran Bener-bener bisa mencerahkan Kan screenshot aja tuh Dan juga ada Citra Ini juga sama Dia ada efek tone upnya Jadi bisa mencerahkan kulit secara instan Dari jaman aku SMA Aku pake mereka guys Aku pake Nivea Vaseline Citra Marina juga Bener-bener Signifikan perubahannya di kulit aku gitu Sampai orang-orang nyangka Aku setiap kuncinya tuh Asalkan kalian rajin aja Terus hair care routine ya Untuk kalian yang selama ini Keramas cuman pake Sampai aja Sekarang ditambah yuk Ditambah hair mask Sama conditioner Untuk rambut kalian Biar rambut kalian tuh Lebih mudah diatur Lebih halus Lebih lembab Lebih sehat Percaya deh Kalo untuk conditioner Aku pake pantin dari dulu guys Itu juga juara banget Pantin gila Sampai sekarang aku masih pake Oke lanjut tips yang kedua Itu maskeran Ini sebenernya gak jauh beda Sama pembahasan yang di atas Cuman aku tuh ya Bener-bener udah gak bisa guys Seminggu itu gak maskeran itu gak bisa Minimal seminggu sekali maskeran Mulai dari DIY masker Alami aku buat sendiri Aku udah juga kumpulin juga guys Beberapa DIY masker favorit Apakah bisa nonton aja nanti After nonton video ini ya Terus kalo misalkan lagi males Dan udah ada duit gitu ya Aku suka pake sheet mask So iya sheet mask yang kayak gini Dan kalo boleh jujur Memang mereka lebih ngaruh Dan lebih cepet Lebih efektif gitu loh guys Jadi sekali pake tuh Itu bener-bener auto glowing Cerah Lembah parah Cak banget Nih masker-masker yang bagus Yang aku pake Itu ada Mediheal Terus Spons Terus juga Innisfree L'Oreal Pokoknya mulai rajin Aku pake sheet mask itu Jaman aku masuk kuliah Karena disitu aku udah mulai ada duit gitu loh guys Jadi aku beli lah sheet mask Aku pake lah seminggu dua kali sebelum aku mau tidur Itu bener-bener ngefek perubahannya di kulit wajah aku guys Next yang ketiga adalah Rajin exfoliasi kulit Hal yang bikin kulit wajah maupun badan kita kusam Itu adalah Saat-saat kulit mati yang numpuk di kulit kita Yang gak keliatan gitu kadang Jadi exfoliasi itu penting banget untuk angkat saat-saat kulit mati tersebut Gak perlu sering Cukup seminggu sekali aja juga udah cukup guys Tapi kalo misalkan memang lagi pengen rajin Seminggu dua kali juga oke Tapi seminggu sekali aja disaranin sama aku Karena exfoliasi itu gak boleh terlalu sering Kalian bisa pake face scrub Body scrub Untuk nge-exfoliate Saya selesai kulit mati yang numpuk di kulit kalian Yang keempat adalah Minum air putih Makan sayur Makan buah Aku juga bener-bener memperhatikan makanan yang aku makan Apa yang aku konsumsi itu aku perhatiin Karena itu mempengaruhi kesehatan kulit aku Jadi jangan males minum air putih guys Sumpah kalo kalian males minum air putih kan bakal nyesel nantinya Ini minum air putih tuh minimal 2 liter dalam sehari Terus makan sayur setiap hari Kalo misalkan kalian masih dimasakin mama Request lah ke mama Ma bikin sayur dong Jangan daging terus Jangan ayam terus Makan juga buah-buahan Apa aja bebas Gak perlu buah ini buah itu apa aja Buah-buahan yang penting gitu kan Itu banyak vitaminnya Dan kalo bisa langsung aja di-am gitu Langsung aja di-am Gak perlu di-juice segala Kalo misalkan kalian juice tuh malah Kadar gulanya bakal lebih tinggi gitu loh Kalo dipikin juice Jadi mending langsung di-hop aja Nah hal kelima yang aku lakuin adalah Kurangi gula dan tepung Ngomongin soal juice Kadar gulanya lebih banyak Yap Aku juga berusaha untuk Mengurangi Gula gitu ya guys Bukan cut off Tapi mengurangi gula Aku kayak menghindari makan-makanan yang punya Kadar gula tinggi Pertama itu ngaruh banget Ke lemak badan guys Karena kalo kebanyakan kita makan gula Itu larinya bakal ke lemak Nah semenjak aku ngurangi makan gula Itu tuh pipi aku Memang sekarang kalian mesti liat Ini masih cabi ya Tapi ini tuh jauh lebih Mendingan Lebih better dibanding dulu Dulu tuh aku bulet banget Separa aku Ya lumayan lah ya Keliatan ininya gitu Dan itu juga ngaruh guys Di hidung ya Kalo misalkan pipi cabi itu Ngebuat hidung aku jadi lebih pesek Nah sekarang hidung aku mulai agak terbentuk gitu ya Terliat ada tulangnya dibandingkan yang dulu Terus jerawat-jerawat juga guys Jerawat juga bakal gak betah Kalo misalkan kalian tuh Bisa mengurangi makan-makanan yang gulanya tinggi Jadi memang sengaruh itu guys juga Nah kalo tepung Aku tuh ada gluten intoleran Jadi kalo misalkan aku makan roti Sebenernya gitu ya Itu tuh suka muncul Bintik-bintik di badan aku guys Tuh ini sebenernya masih ada sih Bekasnya mintik-bintiknya Terus gampang merah-merah juga Di kulit wajah Kayak disini tuh gampang merah Kayak ruam-ruam gitu tuh Kayak gampang banget aku sebenernya Jadi bener-bener kedua ini Gula dan tepung Itu aku bener-bener kurangi Dan hindari gitu Lanjut yang keenam adalah Pala makan Nah ini juga berdampak sih guys Sama pola makan aku Aku tuh cukup peduli Sama bentuk badan aku Tapi aku juga gak bisa diet guys Karena aku punya GERD yang cukup parah Yang kalau misalkan GERD aku kampung tuh aku sampai bisa sesek nafas parah Jadi bener-bener gak bisa nahan lapar Atau telat makan Solusinya adalah Devisit kalori pelan-pelan Aku makan dengan porsi yang jauh lebih sedikit Dari porsi aku biasanya Atau orang-orang pada umumnya Jadi kayak nasi tuh cuma 3 sendok Terus aku banyakin lauknya Lauknya itu adalah di sayuran Atau protein Dan itu tuh ngaruh loh guys Beneran ngaruh Aku dalam waktu sebulan bisa turun 3 kilo Memang awalnya kalian bakal ngedenail gitu ya Kalian bakal ngerasa Aduh masih lapar gue Belum puas makan gitu Tapi jalan ke 2 minggu itu Bakal udah mulai terbiasa Bahkan sekarang aja Aku tuh udah gak bisa gitu loh guys Makan banyak Ngerasa kayak Aduh loh banget loh Makan-makan banyak gitu Dan yang terakhir Yang ketujuh adalah Olahraga Olahraga yang ringan lah Entah kalian lari pagi Entah kalian Dance-dance di kamar kalian Pokoknya olahraga guys Jangan males itu bagus banget Kalau aku sih suka main hulahuk di kamar Atau enggak aku juga walk out Tapi kalau misalkan kalian gak ada waktu Gak sempet gitu ya Jogging pagi gitu Kalau misalkan setiap hari minggu juga oke gitu Dan itu dia guys Beberapa hal yang aku lakuin Untuk menuju glow up Aku bener-bener susah ya Memang proses itu gak instant ya guys Proses itu gak instant Butuh waktu Tapi Kalau misalkan kalian jalaninnya dengan happy Dengan bahagia Kalian bakal kayak Ah finally gitu loh Sampai orang-orang atau circle kalian Itu ngomong Ih lo berubah ya Itu tuh kayak Suatu kebahagiaan gitu Semangat guys Semangat So, segitu aja videaku hari ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Jangan mau untuk kasih lihat di video ini Comment, buat komen Jangan mau untuk subscribe, share, ini Sampai jumpa di video 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 ini Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!